Kisah seorang wanita terbebas dari belenggu siksa kubur Di alam barzah, seorang wanita dan ribuan orang lainnya menerima siksa kubur Dan karena solawat nabi, perempuan tersebut bisa terbebas dari belenggu siksa kubur Berikut kisahnya Ada sebuah kisah tentang keistimewaan solawat nabi Bisa membebaskan seorang wanita dari belenggu siksa kubur Ketika itu, seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri Ia bercerita, baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan Ia juga menyampaikan kerinduannya yang mendalam pada anaknya Saya merasa sangat kehilangan Saya ingin sekali mengetahui keadaan anak saya Saya ingin berjumpa dengan putri saya, meskipun dalam mimpi, katanya Imam Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami ibu tersebut Ia kemudian memberitahu si ibu untuk melakukan sembahyang empat rekaat setelah sembahyang isyak Bacalah surat Al-Hakumutakasur sekali setiap rekaat setelah membaca surah Al-Fatihah Lalu berbarenglah, bacalah solawat nabi hingga kau tertidur Ujar Imam Muslim tersebut Si ibu itu mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri Ia pun segera pulang dan menjalankan apa yang dikatakan beliau Akhirnya apa yang diinginkan si ibu benar-benar tercapai Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal dunia Tetapi ia begitu terkejut ketika melihat keadaan anaknya yang terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur Ia menangis dan sangat sedih melihat keadaan anaknya Si ibu terbangun dari tidurnya Ia kembali menemui Imam tersebut Ia memberitahukan tentang kondisi anaknya di alam barjah Mendengar cerita si ibu, Imam Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat Kemudian sang imam menyarankan agar ibu itu bersedekah yang amalnya dihadiahkan untuk ahli kubur Yaitu anak perempuannya tersebut Ibu tadi lalu pulang Ia melakukan apa yang disarankan oleh imam tersebut Ternyata benar Melalui mimpinya Ibu tersebut bertemu dengan anaknya kembali Kondisi anaknya berubah menjadi lebih baik di alam kubur Namun, sang imam justru bermimpi bertemu anak perempuan tersebut Di dalam mimpi itu Sang imam seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya Di taman itu sang imam melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepala Apakah Tuhan mengenali saya? Perempuan muda itu menyapa sang imam Tidak, kata sang imam menyahut Aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuhan Iya Namun tak seperti ini ibumu menceritakan kondisimu Kata imam al-hasan al-basri terheran Tuhan benar Kemarin-kemarin keadaanku memang demikian buruk dan tersiksa Lalu dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Tanya sang Di alam barjah Kami berjumlah 70 ribu orang menerima siksa kubur Tetapi suatu hari ada seorang yang soleh dan baik hati melewati pemakaman kami Ia membaca salawat Nabi dan menghadiahkan pahalanya untuk kami Sehingga Allah membebaskan kami dari siksa kubur tersebut melalui keberkaan Rasulullah SAW Dan keadaanku semakin berubah menjadi lebih baik Seperti Tuhan lihat sekarang Wa'allahu alam